Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah trik menjahit tanpa menggunakan mesin obras Bagaimana caranya? Kita langsung aja ya Yang pertama adalah stick balik Stick balik ini seperti menjahit bulak-balik teman-teman Anggap ini dua kain yang akan kita jahit Ini yang saya silang adalah bagian dalam kain atau bagian buruk kain Jadi bagian buruk kain bersaling berhadapan terus kita jahit Nah setelah seperti ini Kalau ada serat-serat yang kurang rapi Sebaiknya dirapikan dulu teman-teman dipotong Setelah itu kita balik Setelah itu kita balik Dan jahit dari bagian dalam Nah begini hasilnya teman-teman Ini bagian dalam Bagian luarnya Seperti ini Oke Yang kedua adalah jahitan double stick Ini bagian buruk kain saling berhadapan teman-teman Terus kita letakkan seperti ini Ada salah satu yang menonjol ya Terus kita kaitkan disini Boleh disetrika dulu Atau pakai pentul ya teman-teman Nah setelah itu kita balik Kita balik seperti ini tuh posisinya Jadi seperti ini teman-teman Jadi seperti ini teman-teman Nah setelah itu kita jahit Nah setelah itu kita jahit Setelah itu kita balik Kita jahit bagian dalamnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini bagian dalam ya Terus ini bagian luarnya Sama seperti jahitan yang ada pada kemeja atau celana yang bagian samping itu teman-teman Cuma kan kalau itu pakai mesin ya Kalau kita kan jahitnya manual satu-satu Oke Yang ketiga ini saya nyebutnya jahitan punggung aja ya Ini punggungnya Ini bagian bahunya Kita letakkan disini Dan Gitu ya posisinya ya Jadi ini bagian buruk Ini bagian buruk Jadi tengah-tengahnya itu diapit Yang bagian badannya diapit Terima kasih telah menonton Ini bagian dalam Ini bagian luar Nah Nanti tinggal di jahit indes aja gitu Untuk bagian depannya kan bisa seperti ini teman-teman Ini bagian bahu bagian depan Kita Kita sambung disini Kita sambung terus Ininya dibalik teman-teman Nah posisinya seperti ini Okay selamat menikmati setelah itu kita balik jadinya seperti ini teman-teman ini masih bagian punggungnya teman-teman sebelahnya ini bagian depan ini punggungnya dua lapis setelah jadi seperti ini hasilnya teman-teman kita tindas dari luar selamat menikmati nah ini untuk jahitan punggung dalamnya juga rapi teman-teman lanjut ini untuk rumah kancing ini sudah saya kasih viserlin disini ini sebagai contoh aja ya cuma 2 cm kita tepuk seperti ini kita lipat seperti ini ya selamat menikmati untuk bagian bawah kita bisa pakai sepatu kelim seperti ini teman-teman ini 6 ml kita semet dulu pakai jarum pentul terus kemudian masukkan terus kemudian masukkan ke sini kita tusuk dulu beberapa tusukan ya baru kita masukkan ke lubangnya nah biasanya ini kan tebal ya teman-teman kita gunting aja kita gunting aja segini teman-teman kita gunting aja terus kita semet pakai jarum dulu ya seperti ini ya atau langsung aja juga boleh nah seperti ini ya setelah sebelum nyampai saya biasanya saya keluarin dulu saya cek biasa baru saya masukkan lagi untuk bagian bawah selain memakai sepatu kelim kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman sama aja misal ini 2 cm ya kampuhnya 3 cm gitu ya tinggal ditekuk-tekuk gitu oke teman-teman itu dia beberapa trik menjahit tanpa menggunakan mesin obras ya semoga ini menjadi solusi buat anda yang belum memiliki mesin obras sekian dari saya semoga bermanfaat dan terus semangat belajar menjahit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati